Intro Pernah tidak kalian melihat orang mendorong rupak dengan puatan yang sangat banyak? Pernahkah kalian terpikir mengapa orang tersebut mampu mendorongnya padahal kuatan yang dia bawa sangat banyak? Apa sih yang diberikan oleh orang tersebut terhadap kerobak itu? Coba bisa tidak kalian menjelaskan fenomena ini? Baik, untuk lebih jelasnya mari perhatikan dengan seksama pembahasan tentang merupakan upaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Usaha ini erat kaitannya dengan energi, gaya, dan perpindahan. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Di sana terlihat ada dua orang ya. Orang yang pertama, orang A, mendorong kerobak dari posisi yang ini, berpindah kerobaknya ke posisi yang ini. Kemudian pada gambar yang B, ada orang yang sedang mendorong mobil, tetapi mobil tersebut tidak berpindah. Itu artinya, orang yang A melakukan usaha karena posisi kerobaknya dari yang awalnya di sini. Kenapa? Karena mobilnya tidak bergerak sama sekali atau tidak berpindah. Paham sampai di sini? Baik, lanjut ya. Nah, secara matematis, usaha itu dinyatakan sebagai W sama dengan F kali S. Dengan W itu sama dengan usaha, satuannya Joule, kemudian F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu jarak, satuannya meter. Oke lanjut, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada dua orang, orang A dan orang B. Orang yang A, dalam waktu 5 menit, itu bisa mendorong kerobak sejauh 200 meter. Sedangkan orang yang B, dalam waktu 5 menit, hanya mampu mendorong kerobak sejauh 100 meter. Jadi, manakah usaha orang yang lebih besar? Ya, betul. Yang A, usahanya lebih besar. Karena apa? Dalam waktu yang sama, yaitu 5 menit, orang yang A bisa mendorong kerobak dengan jarak yang lebih besar atau lebih jauh. Bisa dipahami? Baik, supaya lebih pembahasan berikutnya adalah daya. Selain besarnya gaya dan jarak, ada lagi variabel yang perlu kalian ketahui yang berkaitan. Coba perhatikan gambar. Di sini ada dua orang, orang A dan orang B. Dia mendorong kerobak sama-sama, mendorong kerobak dengan jarak yang sama. Jarak yang sama, kemudian dengan gaya dorong yang sama. Akan tetapi, coba, kalian perhatikan. Untuk orang A, dalam waktu 30 detik, dia sudah sampai di ujung. Sedangkan orang B, dalam waktu 30 detik, dia baru sampai di tengah. Nah, otomatis nanti dia akan sampai di ujung dalam waktu 60 detik. Jadi, waktunya berbeda ya. Jadi, bisa kita simpulkan, jika ada dua orang mendorong sebuah benda dengan gaya yang sama dan jarak tempuh yang sama. Namun, waktu yang diperlukan berbeda, maka kedua orang itu punya daya yang berbeda. Jadi, daya itu merupakan besar total energi yang digunakan adalah daya, satuannya Watt, W, usaha atau energi, satuannya Joule, dan T, itu waktu, satuannya Sekun. Terima kasih telah menonton!